Oke, sedulur kabar, pelimpun kabar, apa kabar teman-teman semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Kali ini kita akan sedikit ya mengomentari beberapa issue, beberapa issue, maaf ya, Transation British English, jadi yang benar itu adalah issue, mengomentari beberapa issues yang menarik ya di bulan Maret 2019 ini, sebenarnya ini aku agak dipusingkan gitu, dengan beberapa hal, tapi ya kita, gimana ya, kita ini banyak disuguhkan TV, yang kemarin itu, kampanyenya adalah kemarin itu si psikolog saya, ya, jadi Susanto komentarin flashconnya Syahrini, dan kemudian juga komentar, masalah si Luna, Luna Maya gitu ya, Sampai, gimana ya, ya, pokoknya adalah, pusingkan, padahal aku ini juga lagi pusing dengan urusan Brexit, Brexit, yang gak udah-udah ini, gak ada kesimpulannya gitu loh, Brexit without conclusion gitu, apa jadinya? Karena selama 2 tahun belakangan, bahkan 3 tahun ini, udah mau 3 tahun ini, Brexit itu kayak gimana ya, kayak gak ada titik temunya, maunya gimana gitu loh, setelah referendum tahun, setelah referendum tahun 2016, yang nyatakan Inggris keluar dari Uni Eropa, saya memang, memang mikirin gitu loh, negara asal saya, Inggris, karena impact atau dampak yang dihasilkan oleh Brexit untuk politik, perpolitikan dan perekonomian dunia itu besar banget, sangat besar, saya bilang, dan itu bikin saya pusing, ya, dan, itu bikin saya pusing banget, mikirin ya, dan saya juga mikirin negara yang bukan negara asal saya, tapi saya memang terlahir, dan saya terlanjur ada disini, karena Tuhan salah kirim saya, yaitu Indonesia, ya, tanpa pusing kan saya, tanpa saya masalah luka batin dan luka pusing banget, dan ini saya dipusingkan lagi dengan 2 hal, yang sebenarnya saya mencoba untuk reframe, yang pertama ini saya mencoba untuk reframe banget untuk berkomentar, yaitu masalah, ya, Syahrini nikah sama Reno Barak, katanya ekspresinya Reno Barak mukanya tertekan, terus disangka, apa, berebut si Reno dari si Luna, dan Luna Maya, dan seterusnya gitu ya, tapi yang pertama ada yang penting yang ingin saya address buat anda, nanti coba lihat video ini, dari Deddy Kobusier, dia nggak mention, dia dapet video ini dari mana, ya, di video yang ini ya, coba nanti cari, cantik sih, tapi kok murahan, prank tolol di sekolah, kenapa prank tolol, ya, lu lihat aja dulu, ya, eh, sebentar, ya, anda lihat dulu deh, sebentar ya, saya ulang, nih, nih, saya ulang, tuh, awalnya sulap, nih ya, awalnya sulap dimasukin ke, tangannya itu dimasukin ke jazz ini loh, temen-temen, nih, kelihatan ya, maaf, 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 saya, saya ulang satu kali lagi, nih, awalnya tuh, awalnya, tangannya dimasukin ke, eee, jaket itu, ya, awalnya, nih, perhatikan ya, saya ulang satu kali lagi, awalnya tangannya dimasukin, nah, itu, kenapa disebut prank tolol, nih, kita pelan-pelan ya, awalnya dimasukin tangannya itu ke jazz, ke sebuah jazz, dengan maksud dia mau sulap, mengeluarkan ada sesuatu dari jazznya, mau duit atau apa, nih, nggak lama kemudian, boom, apa yang terjadi? ini saya mohon maaf ya, bagi anda yang berada di bawah usia 18 tahun, ini tolong jangan dilihat bagian ini, ya, viewers discretion is advised, tiba-tiba, dia malah megang, alat kelaminnya wanita, payudara, reteknya dipegang, tuh, dan malah, malah kegirangannya, gimana nggak, tepek kok, coba, ya kan, itu, tuh, malah ketawa tuh, lihat tuh, tuh, ketawa tuh, dan ini, sorry guys, iklan, dan itu, tau nggak, dan itu sangat berbahaya, ya, pelecehan seksual di sekolah, itu namanya, bukan prank, bukan lucu-lucuan, this is serious ya, itu maksudnya dibuat-buat lucu-lucuan, tapi kalau lucu-lucuan, you pegang alat kelamin wanita, dan apalagi itu, ada guru ngaji saya, kebetulan, dan itu bukan mohrimnya, lu nggak takut dosa ya, orang pasti akan bilang ke gue, ya, lu sok suci lu, sok-sok ngomong dosa lu, iya, gue memang, gimana lah, sudah tidak beragama lagi, tapi gue masih, menghormatilah orang yang, masih punya konsep ketuhanan, masih punya, pemahaman tentang dosa itu, kalau kayak begitu, you nggak takut dosa, kayak gitu, nggak, itu, yang terjadi, dia akan diingat itu, di memori otaknya itu, sampai dia nanti dewasa loh, dan dia akan ketagihan, pengen lagi-lagi dan lagi, itu usia, usia, di mana pembangunan emosi, masih dibangun, itu pembangunan emosi loh guys, masih orang bangun emosi, orang masih bangun emosi, dan dia dicekoki dengan seperti itu, ini berbahaya, berbahaya daripada Jokowi, dibilang PKI, oleh kubunya Prabowo, ini lebih berbahaya, lebih berbahaya daripada Jokowi, dituduh anti-Islam, oleh kubunya Prabowo, dan pendukungnya, ini berbahaya, kalau saya bilang Jokowi, kalau misalnya ada yang bilang, Jokowi PKI, Jokowi anti-Islam, itu masih bisa diluruskan, sekarang sudah mulai diluruskan, bahwa Pak Jokowi bukan PKI, dan Pak Jokowi sangat Islam, ini udah diluruskan, tapi kalau yang tadi, pelecehan seksual, ini bahaya men, ini bahaya girls, tolonglah, jangan, kayak gitu, nanti akan ketagihan lagi, apalagi itu masih masa puber, masih, masa-masa untuk, pembangunan emosinya gitu loh, belum tahu itu, konsekuensinya nanti kayak gimana, dan tersimpan nanti di memori otak, tersimpan nanti di sini, mau lagi, lagi, dan lagi, yuk kita baca komentarnya dulu, ya, biasanya, ini komentar bagus dari Angga AR, dari videonya Deddy Corbusier, yang judulnya cantik sih, tapi kok murahan, yuk kita baca dulu komentarnya, ini, trending loh, masuk trending, komentarnya berbungi, biasanya wanita, kalau digituin, menurut, psikologis sih, katanya, kata saudara Angga AR, poin pertama, si cewek, gak mau kelihatan rendah, dan gak mau dibully, seperti kasusnya, itulah, karena kalau dia marah, otomatis, dia gak ditemenin lagi, jadi, kalau dilogikakan, si ceweknya, bakalan di judge, lah, dasar pemarah, sensian, wawancannya doang, poin kedua, temen-temen ceweknya, udah tahu, semua background, dari, seksualitas, korbannya, tadi, tuh, jadi, kalau si, si korban, pelecehan seksual ini, marah-marah, karena dipegang, otomatis, temen ceweknya, pasti ngejudge lagi, ah, so, marah-marah, padahal udah, pernah yang lebih dari itu, dasar munafik, poin ketiga, biasanya, umumnya, murid cowok, yang berani, gituin cewek, karena mereka, udah temenan dekat, dan udah, atau udah tahu, latar belakang, seksualitas, dari sang cewek, itu seperti apa, jadi, kalau ceweknya itu pendiam, alim semaranya, biasanya, cowoknya pada segan, takut dikaduin, jadi, begitulah, ini, akibat, dari, kurikulum di Indonesia, yang tidak, mengajarkan, pendidikan seksual, sejak usia, ini, banyak pihak, yang sudah menyerukan, kepada, kementerian pendidikan, dan kebudayaan RI, supaya, tolonglah, supaya, nggak ada, pelecehan seksual lagi, supaya, tidak ada, kekerasan, terhadap seksual lagi, pendidikan seksual itu, harus dimulai, sejak usia dini, begitu, ada RUU PKS, eh, malah ditolak, gimana, nggak goblok, coba, disangkanya, RUU PKS itu, prozina, dan seterusnya, kemarin, pelakunya, udah, minta maaf, Ustadz, Tengku Zulkarnain, RUU PKS, pemberhentian, kekerasan, seksual, kok malah, dibilang prozina, padahal ini bagus loh, undang-undang seperti itu, justru kalau, tidak segera disahkan, yang namanya, undang-undang pemberhentian, kekerasan seksual, atau, UUPKS, malah kejadiannya, kayak tadi lagi, kejadian seperti yang tadi, saya tunjukin, itu bisa keulang lagi, mau, kayak gitu, atau mau, saudara perempuan anda, mau anak perempuan anda, kayak gitu, kalau saya emang, nggak mau, karena saya udah, banyak, berdekatan dengan wanita, hasilnya saya, refrain, jadi saya, kalau misalnya ada, orang, orang dekat saya, yang wanita, dibegituin juga, besoknya langsung, saya telanjangin itu orang, saya cari, saya telanjangin, saya pukulin, saya bawa ke polisi, ini udah pelecehan seksual, men, bahaya, jangan begitu dong, dan juga, kalau si ceweknya ini, istilahnya lawan, ya kalau gue bilang, kalau misalnya kayak gitu, andaikan gue jadi cewek, dia begituin, ya pasti gue lawan, nggak masalah, mau di, ngomongin, ah lu munafik, lu begitu doang, cengeng, bercanda kayak gitu, eh, bercanda itu, ada etikanya, Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, pernah bercanda, tapi, bercandanya Rasulullah, nggak sampai dia melakukan, pelecehan seksual, seperti itu, bahkan ke istri, dan anak perempuannya sendiri, nggak pernah, kepada Siti Khadija, pernah nggak dia, melakukan pelecehan seksual, tidak, kepada anaknya sendiri, Fatimah, pernah nggak dia, melakukan pelecehan seksual, seperti itu, meskipun katanya, cuma bercanda, nggak pernah, mana ada Rasulullah, melakukan pelecehan seksual, seperti itu, goblok yang ada, makanya, please lah, kalau supaya seperti ini, tidak terjadi lagi, tolonglah itu, digalakkan, yang namanya, pendidikan seksual, di sekolah, sejak usia dini, terutama untuk perempuan, jadi perempuan itu, nggak cukup, hanya, dibekali dengan, penampilan tertutup, et cetera, gitu, nggak, tapi harus diberitahu, bagian mana yang nggak boleh disentuh, oleh para laki-laki, supaya bisa melindungi diri, dan juga untuk saudara, saudari-saudari saya, yang perempuan, jangan meragu kamu untuk melawan, kalau seperti itu, sudah, mau mendekati pelecehan seksual, lawan, ya, kita ini bukan Arab Saudi, yang, perempuan kemana-mana, didampingi oleh, lelaki, nggak, kita bukan Arab Saudi, yang seperti itu, ini Indonesia, perempuan bebas, mau ngapain aja, asal bertanggung jawab, perempuan mau jalan kemana, mau sendiri atau sama ini, bodo amat, ini bukan Arab Saudi, ini Indonesia, perempuannya lebih, baik kehidupannya, dibandingin Arab Saudi, coba di Arab Saudi dulu, kemana-mana harus pakai, harus didampingi laki-laki, nyetir nggak boleh, kerja nggak boleh, nonton bola nggak boleh, jalan harus sama cowok, sekarang udah boleh, ini bukan Arab Saudi, jaman dulu, ini Indonesia, tolonglah, makanya, selain dibekalkan, pendidikan, seksual, sejak usia dini, tolonglah, bagi saudari-saudari, saya perempuan, yang cantik-cantik ini, coba, bekali dengan, ketampilan bela diri deh, mau jujitsu, ke, karate, ke, ya, mau jujitsu, ke, karate, ke, muay thai, kapoira, kayak kapoira, itu bela diri juga, tapi bela diri dari, Brazil, gitu, kapoira itu bela diri juga, tapi bela diri dari, Brazil, kapoira itu, saya pengen lihat berita lagi, ada perkembangan apa, setelah tadi, Brexit, no deal, Brexit berujung, no deal, sekarang lagi, JTL, Al Jazeera, lihat, tayangan-tayangan dari, TV Qatar, tersebut, makanya, tolonglah, saya bilang, perempuan ini bela diri, kasihlah, bekal bela diri, gitu ya, supaya gak terjadi, yang kayak begini, dan kalau sudah mau mendekati, pelecehan seksual, jangan ragu untuk melawan, gak masalah, mau dijas seperti apa, percuma kita punya, komnas perempuan, percuma kita punya, komnas HAM, percuma kita punya, apa gitu, hal yang berkaitan dengan, perlindungan perempuan, kalau tidak dioptimalkan, makanya kan, kata Cacing Gaming, percuma dulu, Radia Jankartini, memperjuangkan perempuan, bukan rasnya, gender perempuan, di Indonesia, jika penerusnya, gak punya malu, dipegang dadanya, awrat, memang semakin tahun, semakin maju nafsunya, bukan maju kerja kerasnya, betul, tiap sesuatu, pasti ada normanya, kata Zaid Dons, ketika anda melanggar, satu norma aja, satu saja, anda akan dicap hina, anda sampah, et cetera, dan kalian membenarkan, dengan kata, kan cuman bercanda, woy, anda manusia apa, bukan, kenapa kalian bangga, gitu, ternyata betul juga, yang dikatakan oleh, Profesor Jacob Alvinus, saya tapi, lama-lama, bang Zaini, ini mengalami, degradasi moral, yang udah parah, tapi gak dibenerin, udah tau, degradasi moral ini, negara udah parah, tapi gak dibenerin, setiap lima tahun, kita malah sibuk, dengan isu-isu yang gak penting, setiap lima tahun, presidennya ganti, ada kebijakan yang gak penting, lagi, ini degradasi moral ini, udah parah sekali, dan pemerintah cuma diem, setiap lima tahun, ini isu gak pernah dibahas, gobloknya tuh, siapa yang goblok sih, rakyatnya, apa, DPRnya yang goblok, kok gak pernah dibahas, cuma kayaknya, ini kata, ladafa abiyustakif, ini bagus dikomendasi, huh, kasian orang tuanya, udah rawat baik-baik, dan kesusahan, diajarin yang baik, dindingnya malah jadi gini, kalau misalnya, saya punya anak, si yang bersangkutan ini, punya, yang komentar ini, punya anak digituin, pasti bakal dihajar, bakal dihajar, ini pelecehan seksual, iya, ini tidak boleh dibiarkan, iya, masa di sekolah ini baik-baik, biar dindingnya pinter, malah jadi kayak gini, kenapa sekolahnya diem aja, kenapa pemerintah diem aja, tidak tertangan, nah, lama-kelamaan Indonesia terpecah belah, hanya karena beginian, oh, mana etika norma sopan santunnya, ini gimana sih, kok gak diajarkan, kalau begini terus, kualitas penduduk Indonesia, akan menurun, dan dipandang rendah, sama negara lain, betul, jadi gimana ya saya lihat, ya lama-lama Indonesia ini, semakin tertinggal, dari negara lain, bagaimana, sebuah negara itu, bisa maju, kalau etitude warganya aja, kayak begini, pelecehan seksual, dilegalkan, nikah cepat-cepat, demi katanya, menghindari zina, uang pernikahan itu ya, saya kasih tau anda, itu bukan permainan, ya, itu adalah, sebuah komitmen, sumur hidup, you bukan orang Arab, anda kalau misalnya, saudagar Arab, duitnya banyak, duitnya banyak, gak berseri, mau nikah, orang usia berapapun, gak masalah, cuma you sadar diri, you orang Indonesia, kantongnya gak banyak, buat apa dikat cepat-cepat, buat menghindari zina, ya kan, gak ada gunanya bos, ini aja udah sebenarnya, udah jauh, lebih parah, daripada, sekedar perbuatan zina loh, udah pelecehan seksual, namanya, ini, berita tentang, larangan terbang, sawat, Boeing 737 MAX 8, yang, kemarin jatuh, di Ethiopia, gitu ya, ya makanya saya bilang, ya kalau sekolahnya diem aja, ini keterlaluan, berarti sekolahnya ini harus diberi sanksi, kepala sekolahnya harus dipanggil sama, kemendik buat, ini kok kenapa kok, ini kenapa kok, bisa terjadi seperti ini gitu loh, jangan tuh, jangan, gitu, oke, ya saya kira, ini harus, bener-bener di, address lah, masalah, apa, pelecehan seksual, ini, masih kasus pembunuhan, Kim Jong Nam, almarhum, kakaknya Kim Dong Un, ya, jadi, ya itulah, yang kedua, ini katanya nih, saling ribut-ribut, ya ribut, antar selebriti, pasca, si Saharini nih, nikah sama Reno Barat, ini kerjaannya infotainment, pasti, infotainment lo enggak, kemarin tuh bikin hoax, katanya mesjid Tokyo itu, kayak saya mati dulu ya, ini, soalnya serius, infotainment tuh kemarin bikin hoax, katanya mesjid, Tokyo Jami, di, di Shibuya, di daerah Yoyogi, Wehara, katanya punya, keluarganya Reno Barat, katanya dia yang bangun ini, keluarganya si, Reno Barat, ya, katanya begitu ya, saya tegaskan, itu jawaban salah besar, siapa sih, infotainment yang bikin, berita kayak gitu, infotainment apa sih, insert, hotspot, silet, apa lagi, infotainment, siapa sih yang bikin kayak gitu, kok hoax, kok berita hoax aja, digembar-gemborin kayak gitu, udah, kayak berita hoax politik aja, saya kasih tau ya, saya memang bukan, saya memang belum tinggal di Tokyo, saya belum pernah ke sana, tapi saya tau sejarahnya, masjid Tokyo itu, pertama kali dibangun, tahun 1936, oleh para imigran muslim, dari Arab, dari India, ya, saya ulang lagi, biar ini jelas informasinya, masjid Tokyo itu, dibangun itu, pertama kali, tahun 1936, oleh para imigran dari Arab, dan India, mereka patungan, bangun masjid, setelah mereka sukses, bangun masjid di Kobe, Jepang, tahun sebelumnya, tahun 1935, tahun 1936, masjid Tokyo itu baru dibangun, bentuk yang pertama, nah, masjid Tokyo yang ada yang sekarang ini, itu, dananya bukan dari si, barak-barak itu, Reno barak ke, Rosano barak ke, apa, berak-berak ke, bukan dari sana, ya, ada juga dari, Turki, dananya itu, bukan dari situ, dana pembangunan, Tokyo Jami, itu bukan dari situ, nih, saya kasih tau anda ya, bentuk pertama, si Tokyo Jami, itu seperti apa, ya, bentuk pertamanya, Tokyo Jami, sebelum, yang dipakai, nikahannya, gak cuma oleh sehari ini, sama si berak-berak itu, tapi juga oleh, Maya Estianti, cucunya, Haji Umar Sechukra Minoto, dan, Irwan Musri, saya kasih, ini saya kasih tau, faktanya ini seperti apa, ini lebih dari fakta, jangan, jangan nyebar hoax saja, itu siapa itu, infotainment, bikin hoax, kayak gitu, jahat itu, penghinaan, nih, tahun 1938, maaf saya salah, tahun 1938, dibangunnya, tiga tahun setelah, Masjid Kobe itu dibangun, tahun 1935, saya kasih tau bentuk lamanya ya, seperti ini, bentuk awalnya, Tokyo Jami, tuh, kayak begini, ini dibangun, oleh imigran muslim, dari Arab, dari India, dari Persia, atau Iran sekarang, dan dari Turki, ini bentuk lamanya, ini dibangun, tahun 1936, itu masjid pertamanya, nah kemudian, direnovasi, tahun 1986, dan hasilnya yang kita tau, adalah seperti, nih, bentuk lamanya, Tokyo Jami, saya beri tau lagi, eh maaf, gak apa-apa, nih bentuk lamanya, seperti ini, tuh, ini bentuk lamanya, Tokyo Jami, dari tahun 38, sampai rombakan, tahun 1986, oke, sampai disitu, paham ya, nah, Tokyo Jami, yang bentuknya, seperti ini, yang bentuknya, seperti yang anda lihat, sekarang ini, tuh, yang bentuknya, seperti ini, seperti masjid di Turki, di Otoman ini, itu hasil rombakan, tahun 1986, dananya dari mana, dananya dari Turki, sebagian, dananya dari Turki, tau gak, diresmikan, tahun 2000, itu sekaligus, menjadi pusat kebudayaan, Turki, di Jepang, gak ada satupun, saya tanya ke pengurus itu masjid, gak ada satupun, nama Rosano Barak, sebagai pembangun masjid, gak ada, siapa infotainment, yang bikin katanya, ini, Reno Barak, keluarganya pemilik, masjid Tokyo Jami, pare lu, kalau bikin hoax, itu jangan kelewatan lah, saya tahu sejarahnya, siapa sih, infotainment, yang bikin berita, sampai sebegitu, lebaynya, ini Reno Barak, keluar gue, langsung orang kaget, oh ternyata, orangnya alim ya, Reno Barak, punya kuraganya, bangun masjid, di luar negeri lagi, itu saya pastikan, itu bohong, hoax, pala lu, gitu loh, mau tahu, siapa pemiliknya masjid Tokyo, Tokyo Jami, saya kasih tahu, pemiliknya masjid Tokyo, Tokyo Jami, itu adalah, pemda Tokyo, di samping, lewat, didelegasikan, dari siapa, dari pemerintah tuh, didelegasikan, kepada pemda Tokyo, jadi itu, mesjid punya pemda, punya pemda Tokyo, punya orang Tokyo, punya Jepang, mana ada punya, si Reno Barak, dan keluarganya, ya, sudah lah, makanya, kalau bikin berita tuh ya, kalau mau bikin berita tuh, bikin yang bener dong, jangan, hoax aja, kita nih udah dipusingkan, dengan hoax ini, hoax itu, hoax ini, hoax itu, ditambah lagi hoax, katanya Reno Barak, pemilik masjid Tokyo, Jami, pala lupe yang, gua bilang, jangan berlebihan lah, kalau mau memberitakan, kayak gitu, ya, ini masjid tuh, udah ada dari tahun, 1938, cuma dirombak lagi, tahun 86, selesai tahun 2000, dananya dari, dana merombak, masjid Tokyo itu, dari pemerintah Turki, semuanya, dari pemerintah Turki, makanya, Tuhan, jadi tempat, pusat kebudayaan, Turki, disana, jangan, ngawur lah, siapa sih, infotainment bikin, berita kok, sampai segitunya, kalau saya sampai, tahu itu, siapa yang, penulis artikel ya, saya ciduk, saya gampar nanti, gak boleh, kayak gitu, saya marah banget, bukan saya sebagai, orang yang istilahnya, japonis, orang yang penyuka Jepang itu, atau orang yang, pro Jepang banget, saya bisa marah kayak gini, enggak, tapi memang, kenyataan saya berbicara, temen saya pun ada, pengurus, masjid Tokyo Jami itu, jangan gitu lah, jangan gitu, kalau mau beritakan, itu beritakanlah, masjid Meguro, yang dibangun oleh, orang Indonesia, masjid Indonesia, Tokyo di Meguro, itu butuh pemberitaan, butuh eksposisi yang besar, lagi dibangun, gitu, biar, biar ada yang nyumbang, kalau masjid Tokyo, katanya dimiliki oleh, Reno Barak, itu bohong, jangan, nah, sekarang kita lihat, katanya, Syahri ini menyangkal, apa, telah merebut, Reno Barak, dari Luna Maya, makanya ini, rame ya, langsung, psikolog saya, Dedy Susanto, komentar, ya kan, tapi katanya di blog, kalau, captionnya, dari lambe, underscore, tuah, kalau memang, bukan jodoh, tersingkir sendiri, loh, gitu, nah, ini komen-komennya, Dedy Susanto, kalau bukan jodoh, tersingkir sendiri, kamu lagi omongin Luna, nah, secara gak langsung sih om, padahal, kata depannya, udah bagus dan baik, ya kan, kata, di respon, lalu, Pak Dedy bilang, Mbak, lain kali, kalau konfrensi pers, jangan pernah lupakan, bahwa banyak orang, tidak perlu, lulusan psikologi, untuk bisa baca ekspresi wajah, ini 50-50 ya, saya bukan lulusan psikologi, dan saya belum, belum, mahir, untuk membaca ekspresi wajah, wahai princess, katanya, gak semua pernikahan adalah ketetapan Tuhan, yes, saya banyak tangani, kasus-kasus, tekanan, ini Pak Dedy ya, Pak Dedy Susanto ini, pernah banyak menangani, kasus-kasus, tekanan psikologi, yang mana dulu, mereka menikah, karena hal konyok, misalkan, bisa bayar hutang, et cetera, jodoh memang di tangan Tuhan, namun, terkadang juga di tangan manusia, ya 50-50, buktinya, banyak orang, setelah nikah, malah ke Dirtes, selingkuh sana sini, anak broken home, gue salah satunya, adik perempuan gue, salah satunya yang broken home, apa ini jodoh di tangan Tuhan, no, gak cocok sebenarnya, tapi ngotot, mau nikah dengan orang itu, kata Pak Dedy, lalu ada sambungannya lagi, kata Pak Dedy Susanto, masih belum, ditayangkan, menikah bukan, menikah bukan berarti, memang ketetapan Tuhan, gimana dengan pelakor, yang ngambil suami orang, akhirnya yang menikah secara resmi, lalu kita berani bilang, bahwa pelakor itu, jodohnya dia juga, ketetapan Tuhan, dengan emoticon, keringat dingin, sambil bingung, ada yang mengatakan, kalau bukan jodoh, tersingkir sendiri, menikah itu tidak selalu, karena jodoh, satu, pelakor, yang ambil suami orang, lalu nikah, berarti pelakor ini jodohnya, istri utamanya tersingkir, yang kedua, habis menikah, ternyata tidak bahagia, ke DRT, et cetera, anak, broken home, lalu berjodoh, tiga, ada orang yang menikah, karena terpaksa, harus bayar orang tua, apa ini jodoh, seorang suami diam-diam, melakukan hubungan seks bebas, dengan wanita lain, dan hamil, lalu harus tanggung jawab, dengan menikahinya juga, apa ini berarti jodoh, istri utamanya tersingkir sendiri, wah, nohok banget ya, bisa jawab gak tuh, tuh, si Syahr ini tuh, tersingkir atau terhempas ya ceritanya, mohon petunjuk, nah ini muncul komentar, dari netizen, netizen, kata Santa Cabi, yaudah sih mbak, yaudah sih, Syahr ini sama Ren, yaudah sih, kalau Renobarak udah jadi jodohmu, yaudah gak usah sih pakai kata-kata yang mengindir seseorang, gak usah sih pakai tagar yang mengindir seseorang, kamu kan perempuan, dia juga perempuan, kalau tidak bisa jadi teman yang baik, dia ini jagalah perasaan orang lain, gak usah kebaikan ngindir, karena pertandingan sebenarnya, baru kalian mulai, yaitu pernikahan, lebih baik, kamu, Syahr ini, di tag ya sama yang pesantan, membangun rumah tanggamu dengan benar jodohmu, Renobarak, malulah sama tetangga, kalau sampai, terdengar gosip aneh-aneh, pasnya pernikahan, gitu, saya tidak mendoakan hal buruk, tapi mengingatkan sebagai perempuan, masuk akal, belum masuk akal saya, menikah juga belum tentu jodoh sumber hidup, ya, karena, kebetulan di Indonesia, tingkat perceraiannya masih tinggi, dan kebanyakan perceraiannya, di usia nikah yang muda, hati-hati aja, kalau bicara, Syahr ini, karena kamu gak tau yang, apa yang dia doakan, orang merasa tersakiti, kepada zatnya, lalu apa tanggapan si, alun, alun, alias, eh, lu namanya, nih, kalau kata netizen nih, wah, ini menghujat Syahr ini ya, pasangan munafik, buat konferensi persa, sok suci, dua orang ini apa, kalau Renobaraknya sih, enggak ya, Renobarak itu, kayak mukanya tertekan, gitu ya, kok Syahr ini, malah ngomongin si Luna, gitu ya, ini kata, sampai Pak Somat, katanya, menskakmat si Syahr ini, saya ingat dulu, katanya Syahr ini, pernah ngundang Pak Somat ya, Ustadz Abdul Somat maksudnya, untuk berceramah, di kediamannya, kok ini malah jadi, menyerang balik nih, Pak Somat ini, terhadap si Prinses Syahr ini, nanti diterbangkan oleh, jambulnya itu, kalau ini nanti, pembelaannya bakal kejang-kejang, denger saya ngomong kayak gini, lalu, mengutip dari netizen doang, emang gue, enggak belas hari ini, tapi kan, gue disini objektif doang, ya kalau misalnya, dia bahagia, enggak usah ngintir orang lah, ya si Luna juga banyak kok yang, nih sampai Nikita Mirjani itu, dimenskak juga, katanya, berak lah, kalau dia enggak pernah sama laki orang, emangnya Syahr ini itu, kemarin-kemarin, enggak pernah berhubungan apa, kemarin dia berhubungan sama si Anang, diisukan nikah, enggak jadi, terus hubungan sama siapa lagi, siapa tuh ya orang Malaysia itu, enggak jadi juga, kemarin berhubungan, enggak jadi juga, lah, emang ketahuan dia orang kampungan sih, gini, dulu Syahr ini itu, tinggal di kampung, dia orang suka bumi, bukan orang Bogor, orang suka bumi, cuma dia besar di Bogor, dia tuh tinggal, dia dulu kehidupannya sederhana banget, di kampung dia tinggal, dulu, sehari ini tuh, penyanyi enggak terkenal, masih, ya penyanyi dangdut, biduan kampung lah, baru, dia tuh terkenal tuh, karena di orbitkan oleh si Anang, dibikin jargon, oh sesuatu ya, apa segala, jargon itu saya udah, enggak apa lah, itu udah saya buang, ingetan saya terhadap jargon-jargon kayak gitu, enggak penting, tapi nyatalah, Luna Maya, ini banyak orang yang mendukung dia, ada Maya Estianti, ada Nikita Mirzani, ada, ada lagi nih, katanya, psikolog bandingkan sifat asli, Luna dan Syahr ini, Rehno Barak pilih nikahi inces, ini apa, hubungan apa, ini sebenarnya, voice of air, ini enggak penting juga sih, voice of air gitu, katanya, menurut, beberapa, praktisi supranatural, dan memang ini saya percaya, menurut, Endang, tarot, ada kartu karma, di kehidupan, Sahrini dan Rehno Barak, pesan Bahmi Jan, Nukuna, nanti ada dengar sendirilah, sendiran Aesah Rani, ini apa, ini sendiran, banyak yang cari panggung, katanya tuh, semua yang ingin cari panggung, pihak Luna, balas sendirannya, siapa yang cari panggung, gitu lah, pemanjat dan, si Rehno, pemanjat dan pijakan, pemanjat perlu yang baik, apa-apa lah gitu ya, sendirannya tuh, halus banget, ini tuh pacar, ya saya sih bilang, jangan persahabatan, Melanie, Ricardo, sindir sehari ini, bahagia, mencari apa, seterusnya, bersyukur buat teman-teman, bakal cari panggung, ntar besok ini, saya cari panggung lagi, gitu, lagi pula apa sih, yang menyebabkan si, Pak Didi Susanto itu, di blog akunnya, sama, sehari ini gitu, katanya tidak ada yang salah, bila menikah, dengan mantannya teman, itu hak asasi, yang salah itu adalah, pihak-pihak yang benar-benar, cinta seorang, tapi gantungin orang itu, sekian tahun, dan dengan akhirnya, menikah dengan orang lain, ya Rehno Barak, menggantung, menggantungkan hubungannya, dengan Luna Maya, ini jadi nikah gak sih, marian itu, infotemen udah, gemarin ini, ya kan, nah Luna Maya tuh, karena mau nikah, kasihan aja dia, waktunya sia-sia gitu, kamu hebat, gantungkan gondola, mah, mah kalah sama kamu, tolong, katanya pengacara kondang, Hotman Pari Sutapes, secara tak sadar, ini, diunpol juga, sama si Syahrini, katanya, memberikan, tanggung-tanggung, memberikan masalahnya, ya ini mungkin, bisa, apa, nih, ada lagi kutipannya, ada di Susanto, beberapa hal yang bisa, memutus tali pertemanan, ya kan, temen minjem uang, pasti tagih galakan dia, temen ember, mocorin, temen tapi monyet, suka gelantungan, apa-apa tergantung banget, makan minta dibayarin, jualnya dari suatu, itu, sebenarnya hal asasi ya, temen sering buangin sebarangan, dan kamu pernah ketahun, tuangin lembah kekelamaan, mantan pacarnya temen keren, eh, sikat, mau sama mantannya temen, ya itu, saya sebenarnya udah cukup ya, mengkomentari, masalah, Syahrini sama, Reno Barak ini, apalagi dia sampai katanya, puasa 40 hari nonstop, udah kayak orang katolik aja ya, puasa 40 hari, sebelum nikah, ini tuh, berlebihan lah, pakar ekspresi baca, Reno Barak, hanya turuti, keinginan Syahrini, rakmalan inces dominan, jadi nyata, waduh, ini kata pakar ekspresi, Joyce Manurung, waduh, Reno Barak bersikap tegang, sehingga, betapa selesai, setelah jumpa pers, ya, karena Syahrini nya dominan, masalahnya, Reno Barak ini, bukan orang yang, sering tampil di televisi, menurut, Dodi Tudias Mara, katanya tuh, ini bah, ingin mendegaskan, supaya pak, apalagi tuh, tapi yang saya bener-bener, kesel itu, apa, kalau si Syahrini nya itu, sampai dia, mengindir, mengindir, menurut namanya, begitu, maksudnya apa, motifnya tuh, apa, lagi pula, luna maya, juga sudah, mendapatkan, pengganti yang, pantas lah, dari Reno Barak, bahkan, Mary Guslow tuh, ayah, sampai, ikut skagmat tuh, si, Aisyah Rani, apa, luna maya, aduh, dapat banyak dukungan, dari olahramlan, Ayu Dewi, apa seterusnya, ya artinya, ya luna maya ini banyak, belum sepekan terpuruk, apakah konglomerat Malaysia, nasi mudin, Faisal Nasimudin, lamar luna, kata, waduh, waduh, lamar lagi tuh, bukan ini, artinya, Iisdahlia, tak terima, skagmat Syahrini, ini Iisdahlia nih juga, terkenal sensasi tuh, terkenal dengan, pemanjat dan pijakan, pemanjat perlu pijakan, yang baik, kuat dan benar, manjatlah dengan pengetahuan, dan ketentian, bukan dalam kebodohan, kebencian, dan rasa kecewa, selamat sampai, tujuangnya, iisdahlia, aduh, kadanya gak terima, lalu, skag Syahrini, ya, eh, sementara itu dulu, cukup lah, saya udah, capek, pusing, mau ngomong apa lagi, soalnya, ada urusan yang, banyak urusan, yang harus saya, kerjakan, lagi pula, pasti sih, kalau saya bilang, apa yang ditabur, pasti akan dituai, ya, Syahrini menabur, apalah, kebencian terhadap, luna maya, ya, dia tuai, dia sudah tuai, apa yang dia tabur, akibatnya, dia dihujat, rame-rame, oleh, teman artis, ya kan, bahkan, dihujat juga, oleh, orang yang sempat, jadi temannya, seperti, Ustadz Abdu Somad, kemudian, Hotman Paris, Utapeya, kawan berubah menjadi lawan, gitu loh, artinya, kita, ya, kita lihatlah, perkembangannya nanti, dan semoga, saya gak mendoakan yang buruk ya, tapi saya ingin sampaikan, bahwa, karma itu nyata, apa yang telah kita tuai, apa yang kita tabur, apa, itulah yang akan kita tuai, terima kasih, sudah menyaksikan, oh ya, satu lagi, pesan saya nih, buat para infotainment, janganlah bikin berita yang, boongnya tuh kebangetan lah, apalagi itu, masjid orang, masjid, apalagi, menceritakan tentang masjid, janganlah gila, bikin berita, boongan kayak begitu, tadi bisa digugat loh, yang gu, tadi bisa digugat loh, sama pengurusnya, untung gak digugat, sama pengurus masjid Tokyo, karena, sadar diri, masjid, dan, dan hubungannya Indonesia, dan Jepang, membaik, cuman kalau sampai digugat, gitu, sampai, sama, pengelolaannya masjid Tokyo, habis kamu, makanya, jangan bikin, makanya bikin berita, bikinlah berita yang benar, jangan berita yang boongan, ya, saya tahu sejarah masjid Tokyo, yang benar, kalau gak tahu, tanya saya, yang pengamat Jepang ini, saya tahu beberapa, hal tentang Jepang, ya, gak tahu, tanya saya, itu, tanya orang yang lebih mengerti, tentang, itu, masjid, jangan so tahu, itu aja dari saya, saya masih, pusing, memikirkan, akhir dari, Brexit ini, akan seperti apa, apakah akan, no deal, ataukah, beneran, batal, Brexit itu, terima kasih ya, jangan lupa subscribe, dan, kita jumpa lagi, dalam vlog pinter-pinter, yang lainnya, salam akal sehat, cerdas, lupa, ya,